Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menemukan 31 petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarli yang diduga terdaftar sebagai anggota partai politik saat proses pencocokan dan penelitian data pemilih. Mereka ditemukan dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL pada calon peserta pemilu serentak 2024. Data tersebut didapatkan setelah adanya hasil uji petek di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dari data petugas yang terindikasi tersebut terbagi di 4 kabupaten kota. Seperti Kabupaten Toraja Utara sebanyak 3 orang, Kabupaten Jede Ponto sebanyak 3 orang, Kabupaten Takalar sebanyak 5 orang, dan Kota Parepare sebanyak 20 orang. Dari total uji petik mencapai 682.569. Anggota bawah seluruh Sulawesi Selatan, Saifu Jihad, menyebutkan pengawasan yang dilakukan oleh tim di lapangan terhadap Pantarli merupakan salah satu syarat agar tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Dirinya juga menjelaskan pentingnya pengawasan terhadap petugas Pantarli ini, dikarenakan kedepannya akan menjadi petugas KPPS di wilayah masing-masing. Kemudian ditemukan bahwa ada 31 di beberapa kabupaten yang terindikasi masih ada di SIPOR. Nah harapannya sebenarnya, kan ini kenapa ini kita lakukan, kita sampaikan kesalahan satu syarat adalah mereka tidak aktif sebagai anggota partai politik. Terindikasi namanya di SIPOR. Nah itu yang kita laporkan ke teman-teman KPU, kita sampaikan ke KPU. Meski kemudian memang teman-teman KPU telah menyampaikan bahwa nama-nama tersebut telah membuat pernyataan bar matrai, bahwa mereka bukan anggota partai politik. Terima kasih telah menonton!